Ya, bahwa beliau adalah seorang artis Indonesia, senior artis ya, komedian. Nah, sungguh dan sangat disayangkan ya apa yang terjadi dengannya. Saat ini dia sedang menjalani proses hukum terkait narkoba. Dan kalau saya dengar dari testimoninya di berita-berita itu 20 tahun menggunakan narkoba. Wow, itu sangat lama, luar biasa. Saya sendiri juga menggunakan narkoba, 20 tahun. Jadi saya paham banget ya situasi yang sedang diadapi oleh Mbak Nunung. Dan untuk orang seperti saya dan Mbak Nunung, ya masih bisa ada sampai saat ini, ini anugerah Tuhan ini. Jadi saya yakin banget ini satu teguran buat beliau, ya untuk sadar, stop narkoba sekarang juga. Sebelum ada hal-hal buruk yang lebih buruk lagi terjadi. Seperti terkait kesehatan atau nyawa. Ya, jadi saya berharap Mbak Nunung mendapatkan rehab. Dan habis dari rehab itu bisa mendapatkan pembelkalan atau pembelajaran lah. Agar ketika keluar tidak terjerat lagi dengan narkoba. Kenapa memilih untuk memakai narkoba? Kalau saya lihat, kasusnya Mbak Nunung ini kan alasannya karena untuk stamina. Nah, kalau menurut saya ini bukan alasan yang tepat ya. Ya, saya lihat banyak artis-artis juga di luar ini bisa sukses, sibuk siap hari syuting kanan kiri tanpa narkoba. Jadi bukan alasan. Itu saya rasa kembali ke peribadiannya. Entah alasan apa, awal mulanya dia bisa menggunakan narkoba. Mungkin juga karena pergaulan, mungkin juga karena masalah dalam keluarga. Jadi kita harus temukan alasan itu. Nah, tapi sekarang begini loh, walaupun kita sudah menemukan alasannya, sekarang sudah berjalan sekian lama, 20 tahun. Itu nggak mudah untuk merubah gitu loh. Kalau saya ya, saya sebisa mungkin olahraga diseling kesibukan saya. Karena itu penting sekali ya. Dan saya juga mengambil nih vitamin-vitamin untuk menjaga kesehatan saya. Ya, gimana pun juga kan saya banyak hilang ya gizi-gizi karena sekian lama pakai narkoba. Dan saya terus sibukkan diri saya dengan aktivitas-aktivitas. Saya punya goal. Saya set goal di Indonesia ini dalam 5 tahun saya mau menjadi apa, 10 tahun ingin menjadi apa. Karena ini penting. Kalau kita bertanya seorang pake narkoba, kayak kemarin saya jumpa dengan teman saya yang masih dalam rehab. Sebulan lagi dia sudah mau keluar. Ya, saya bertemu, saya tanya, kamu begitu keluar mau ngapain? Nggak tahu. Nah, ini dia. Kalau mereka tidak tahu mau ngapain di luar, begitu keluar ini bahaya sekali. Dan emang salahnya banyak orang datang ke tempat rehab, datang ke penjara, ngasih ceramah lah ini itu BNN. Tapi tidak memberikan solusi, begitu keluar you harus ngapain, mau ngapain. Siapkan lapangan kerja. Kalau nggak kan kasihan, mereka orang mencoba kanan kiri, apalagi dengan status darah pidana, itu nggak sulit. Stress lagi nanti. Iya, mereka sangat kuat, sangat baik. Dan mereka sangat supportive. Sebaik mungkinlah mereka support saya, sebisa mungkin. Dan saya di Indonesia memang berhenti tanpa keluarga. Saya seorang diri. Tapi di Indonesia ini saya dihadapi dengan option, pilihan. Saya di Amerika, dideportasi penjara. Sekarang di Indonesia, kalau saya berbuat onar lagi nih, pakai narkoba lagi, mau di deportasi kemana? Udah nggak mungkin. Yang jadi terpaksa saya harus menjalani penjara. Dan saya seorang diri. Mungkin ini membawa saya pada tingkat kedewasan saya, di mana saya seorang diri, sudah tidak punya siapa-siapa lagi, ya penjara. Nah, sekarang di Indonesia, kalau saya berbuat onar lagi nih, pakai narkoba lagi, mau di deportasi kemana? Udah nggak mungkin. Yang jadi terpaksa saya harus menjalani penjara. Dan saya seorang diri. Mungkin ini membawa saya pada tingkat kedewasan saya, di mana saya seorang diri, sudah tidak punya siapa-siapa lagi, ya harus memulai segala sesuatu dari nol. Ya, 24 tahun di Amerika. Jadi, saya memulai di Indonesia dari nol. Jadi, pilihan-pilihan ini yang membuat saya itu, wah, saya sudah tidak bisa lagi bermain dengan narkoba. Dan hukumnya juga berbeda. Jadi, pertimbangan saya banyak. Buat saya, titik terendah adalah titik terindah, di mana kita bisa mengerti semua makna hidup. Ya, saya yakin, untuk setiap peristiwa yang terjadi, selalu ada hikmah di balik itu semua. Ada pembelajarannya. Kadang kita tidak bisa mengendalikan, apa yang akan terjadi dengan diri kita. It's beyond our control, ya. Oleh sebab itu, benar-benar ini penting sekali ya, hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa ini sangat penting. Ya, jadi, ya itulah, kalau menurut saya narkoba itu, sangat susah sekali, nih. Jadi, saya sendiri juga perjuangannya luar biasa, adalah untuk berhenti. Dan sekarang sudah berhenti, ya tergantung kembali ke diri saya, bagaimana saya menjaga diri saya. ya, ya tergantung kembali ke arah, ya tergantung kembali ke arah. Terima kasih.